Pelaksanaan vaksinasi boster yang dilakukan Dinas Kesehatan atau Diskeselan Tamal 13 pada Senin 24 Januari merupakan upaya mendukung program pemerintah terkait pelaksanaan vaksinasi boster yang sudah dibuka pada 12 Januari lalu. Kadis Keselan Tamal 13 Letko Laut Muhammad Muqtadir mengatakan dalam pelaksanaan vaksinasi boster kali ini pihaknya menyasar para jurid dan keluarga dalam Tamal 13 namun kedepat pelaksanaan vaksinasi boster juga akan dilakukan kepada masyarakat umum dimana sumber dosis vaksin jenis AstraZeneca berasal dari Dinkes Tarakan. Diarapkan melalui kegiatan kali ini dapat mempercepat pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut mendukung program percepatan penanganan COVID-19 dengan tidak takut vaksin dan disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya dalam upaya mencegah penyebaran varian baru Omikron, pihaknya juga sudah melakukan swab antigen kepada seluruh prajurit Lantamal 13. Kita laksanakan vaksinasi boster khususnya terhadap prajurit Lantamal 13, keluarga besar Lantamal 13 dan tidak menutup kemungkinan kita juga membuka pelaksanaan vaksin boster untuk masyarakat umum. COVID-19 jenis Omikron sudah ada di negara kita. Kita telah melaksanakan antisipasi preventif. Tadi bagi kita sudah melaksanakan swab antigen masal terhadap prajurit Lantamal 13 dan kali ini juga dilanjut dengan pelaksanaan boster vaksin ketiga berjenis AstraZeneca. Jan Nuryansyah melaporkan Selamat menikmati selamat menikmati